Intro Halo Shalom Sobat Paku, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan di dalam segmen Sunday Time. Pada hari ini saya mengajak kita bersama-sama boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan saya ajak terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Bapak dalam kerajaan sorga kami bersyukur untuk satu kesempatan pada saat ini kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman. Tuhan yang tolong hambamu di dalam segala keterbatasannya supaya Tuhan boleh pakai dia untuk menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan ketika firman Tuhan diberitakan roh kudus bekerja di dalam hati setiap kami. Supaya kami boleh bersama-sama bukan hanya sekedar tahu tapi kami juga melakukannya. Berkatilah Tuhan jam peberitaan firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pada saat ini saya ajak kita bersama-sama merenungkan satu tema yang saya angkat yaitu bersyukurlah senantiasa. Kita akan lihat bersama-sama satu bagian Alkitab di dalam layar teman-teman semua kita akan bacakan bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman kalau melihat bersama-sama di dalam ayat ini maka teman-teman akan menemukan dari bahasa aslinya kata mengucap syukurlah itu menggunakan tensa atau tensa bahasa Indonesia itu mungkin kata kerja waktu begitu lah ya. Yaitu digunakan kata present imperatif yang seharusnya ayat itu bukan hanya berbunyi mengucap syukurlah dalam segala hal tapi sebenarnya berkaitan dengan apa? Mengucap syukurlah terus menerus di dalam segala hal. Karena di sana ada kata nuansa present yang artinya itu adalah menjadi daily life atau habit kita. Nah sekarang pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama adalah mungkinkah kita itu bersyukur terus menerus di dalam segala hal. Saya ambil contoh untuk ajak kita berpikir bersama-sama. Teman-teman kalau misalnya kita dalam masa pandemik seperti ini apakah kita menjadi aneh gak ketika kita bersyukur Tuhan aku bersyukur oh puji Tuhan hari ini saya terkena virus tertentu. Tuhan hari ini aku bersyukur karena aku sakit. Tuhan hari ini aku bersyukur karena aku sekarang penghasilannya nol. Kayaknya rasanya aneh bukan? Sekarang pertanyaannya yang harus kita pikirkan bersama-sama adalah seringkali kita berpikir bahwa bersyukur itu harus punya alasan yang positif. Sehingga tidak mungkin kalau kita bersyukur untuk sesuatu hal yang negatif. Tuhan aku bersyukur aku mengalami kecelakaan. Syukur cuma tanganku yang patah, tidak semuanya. Apakah kita harus bersyukur dengan cara model seperti itu? Kalau memang tidak pertanyaannya adalah yang harus kita pikirkan bersama-sama adalah bagaimana konsep bersyukur yang dimaksud oleh Thessalonica. Nah saya ajak kita bersama-sama untuk melihat sebelum kita melangkah lebih jauh. Kita melihat dulu latar belakang kitab 1 Thessalonica ditulis oleh Pausir itu apa. Karena tidak mungkin Paulus menuliskan ayat ini secara tiba-tiba padahal dia punya maksud tertentu yang kita perlu tahu. Jadi by the way teman-teman ini sedikit intermesur saja. Satu surat ditulis di dalam Alkitab itu karena satu jemaat di gereja itu mengalami satu problematika. Sehingga Paulus memberikan satu pesan. Zaman itu kan tidak ada email. Di zaman itu tidak secanggih zaman sekarang. Yang bisa memberi tahu sesuatu langsung. Nah itu sebabnya Paulus memberikan tulisan yaitu berupa surat. Nah latar belakang kitab 1 Thessalonica adalah Paulus meninggalkan kota Thessalonica dengan mendadak dan jemaat ini disesatkan oleh pengajaran sesat. Dan ini yang harus menjadi catatan. Jemaat ini mengalami penganiayaan karena mengikut Yesus. Nah di tengah satu kondisi yang seperti ini Paulus yang sudah berangkat secara mendadak. Bayangkan saja kalau misalnya sebuah gereja gembalanya tiba-tiba pergi tanpa pamitan. Maka itu akan mengguncangkan bukan iman dari jemaat. Ya kurang lebih itulah yang dihalami oleh jemaat Thessalonica. Sementara pada waktu mereka kehilangan sosok gembala. Yaitu sosok orang yang memimpin jemaat ini. Mereka menghadapi penganiayaan. Yang mereka butuhkan adalah penghiburan tapi justru di sana Paulus tidak ada. Malah muncul satu nasihat yang berupa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekarang pertanyaan yang harus kita pikirkan. Apakah mungkin di dalam situasi seseorang dianiaya atau mengalami situasi yang tidak enak. Dia bersyukur. Apakah dia bisa bersyukur mengatakan Tuhan aku bersyukur aku habis ini besok dimakan singa. Tuhan aku bersyukur tadi aku dianiaya yang hilang cuma mata dan juga tangan. Tuhan aku bersyukur karena perekonomian ku sulit. Tuhan aku bersyukur karena aku mengalami hal-hal yang negatif. Apakah begitu? Kalau tidak demikian apakah berarti Tuhan itu sedang memberikan perintah yang manusia sebenarnya tidak bisa lakukan. Sehingga kita kembali lagi perintah firman Tuhan tadi mengatakan bahwa mengucap syukurlah terus menerus di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Apakah mungkin Tuhan memberikan sebuah perintah yang manusia tidak bisa jalankan. Nah tentu saya yakin jawabannya adalah Tuhan tidak memberikan perintah yang dimana manusia tidak bisa jalankan. Dia ketika memberikan perintah dia tahu manusia pasti sanggup untuk menjalankannya. Bukan dengan kekuatan sendiri tetapi dengan bantuan dari ala roh kudus yang diam di dalam hati orang percaya. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah mungkin kita bersyukur terus menerus di dalam segala hal. Saya akan jawab sangat mungkin sekali. Tapi saya ralat dulu pengertian kita. Nah ayat ini kita tidak diminta untuk bersyukur terus menerus untuk segala hal. Tuhan tidak pernah minta kita bersyukur karena kita sakit. Bersyukur karena kita mengalami kecelakaan. Bersyukur karena kita perekonomian sulit. Bersyukur karena kontrakan belum dibayar. Tidak. Tapi yang Tuhan minta adalah bersyukurlah di dalam segala hal. Teman-teman kalau lihat di dalam bahasa Inggrisnya. Give thanks in all circumstances. Apa bedanya untuk segala hal dan di dalam segala hal? Teman-teman di dalam segala hal artinya apa? Berarti di dalam kondisi kita sulit. Atau di dalam kondisi kita enak. Atau di dalam kondisi kita nyaman. Atau di dalam kondisi kita tidak nyaman. Tuhan minta kita bersyukur. Pertanyaannya adalah apa yang kita syukuri. Nah itulah topik yang saya ajak kita bersama-sama pikirkan. Kalau Pak saya sekarang mengalami permasalahan di mana masa pandemik seperti ini penghasilan betul-betul nol. Beberapa di antara mungkin kita masih Tuhan berikan kepercayaan kita berpenghasilan hanya 50%. Tapi ada beberapa yang jobless. Bahkan beberapa mungkin terkena penyakit yang saat ini menjadi pandemi. Beberapa kita diperhadapkan dengan situasi papa dan mama kita sedang sakit tetapi kita takut untuk membawanya ke rumah sakit. Dalam situasi seperti itu bagaimana kita bisa bersyukur? Nah saya ajak kita lewat perenungan pada saat ini. Kita masih tetap bisa bersyukur di dalam kondisi bahkan yang sulit sekalipun. Apa yang kita syukuri? Yang pertama paling tidak saya harus ajak kita melihat anugerah keselamatan. Teman-teman kalau kita boleh ingat siapa kita, kita tidak lebih dari manusia yang berdosa. Ketika kita ini melakukan dosa dan pelanggaran, ujung daripada kehidupan kita adalah terpisah selama-lamanya dengan ala alias neraka. Nah kita adalah orang-orang yang telah mengalami kasih dan perjumpaan dengan Kristus itu. Sehingga membuat kita diselamatkan dari maut itu dipindahkan kepada hidup yang kekal. Nah pertanyaannya adalah apakah kita bisa memandang itu sebagai sebuah hadiah yang luar biasa? Kita ini dulu adalah menjadi musuh ala, sekarang menjadi milik kepunyaannya bahkan diangkat menjadi anak. Kita dapat hidup bersama-sama dengan dia kelak setelah meninggal dunia. Saya kira kalau orang Kristen sulit untuk melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Paling tidak matanya kita harus diarahkan dan ditunjukkan kepada apa? Kisah salib Kristus. Kisah pengampunan dia di atas kalvari menjadi karya terbaik yang ala kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Maka dari itu saya mengajak kita bersama-sama selalu melihat dan mengarahkan arah pandangan kita itu kepada kisah salib itu. Yang menunjukkan betapa Yesus mengasihi setiap kita. Kalau yang terbaik saja Kristus sudah berikan, masa sih hal-hal yang berkaitan dengan sehari-hari ala tidak pedulikan kita. Teman-teman terkadang kita di dalam masa yang sulit, kita bertanya apakah Tuhan mengasihiku? Tuhan sebenarnya sudah menjawab pertanyaan kita itu dengan cara dia mati di atas kayu salib. Tangannya terbentang di sana dan memberikan nyawanya sebagai bentuk dia mengasihi engkau dan saya. Supaya kita tidak mengalami kebinasaan dan keterpisahan dengan ala untuk selama-lamanya. Hal kedua yang kita bisa syukuri adalah segala kebaikan dan hal positif yang kita dapatkan. Bapak, masa seperti ini saya tidak punya pekerjaan, hal positif apa lagi yang saya bisa dapatkan. Saya tidak bisa melihat hal positif. Paling tidak kita bisa tidak bersyukur ketika kita sehat. Orang lain terbaring di rumah sakit, sekarang bahkan sudah puluhan ribu yang terkena virus. Yang kita berharap itu tidak menimpa kita. Hari ini kita sehat bersyukurkah kita. Hari ini kita bisa makan secara teratur. Which is mungkin makanan kita adalah mungkin nasi dengan garam. Atau nasi dengan tahu dan tempe. Ada beberapa seperti gambar yang kita lihat kita masih bisa menikmati makanan-makanan yang dianggap mewah oleh sebagian orang. Pernahkah kita ketika memasukkan makanan itu ke dalam mulut kita, kita bersyukur. Pernahkah kita bersyukur di tengah orang-orang lain jobless, tapi kita masih memiliki pekerjaan, bahkan gaji kita tidak dipotong. Pernahkah kita bahkan bersyukur untuk sekolah yang kita bisa, tempat tetap kita lakukan sekalipun itu mungkin secara online. Pendengar-pendengar saya mungkin ada seorang mahasiswa. Bersyukurkah kita di tengah masa pandemik ini kita masih, orang tua masih diberikan kekuatan untuk membiayai kita. Bahkan mungkin sebagian diantara kita membiayai sekolahnya sendiri. Tempat tetap bersyukurkah kita untuk itu. Dan bahkan mungkin ini, kalau kita masih sulit ini, bersyukurkah kita bisa BAB dan BAK. Wah teman-teman seringkali mungkin kita berpikir, aduh itu kan masalah sepele, oh betul. Teman-teman coba bayangkan kita bisa makan dan minum, tapi kita tidak bisa outputnya, tidak ada. Bayangkan kita tidak BAB satu hari, itu perut sudah tidak karuan. Teman-teman kita menyadari ketika kita merenungkan kebaikan atau hal positif yang kita dapatkan. Ternyata kita dipenuhi dengan begitu banyak berkat Tuhan. Tapi mata kita tidak tertuju kepada hal itu. Maka dari itu teman-teman saya ingin katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikelilingi oleh banyak sekali berkat Tuhan. Kita bahkan adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Yesus. Kita mengalami keselamatan yang sangat ajaib bagi kita. Dan kalau kita masih sulit merasakan kebaikan dan berkat Tuhan. Coba teman-teman lakukan ini. Tutup mata kita. Coba kita dengan telinga kita. Kita dengarkan apa yang ada di sekeliling kita. Coba kita bersyukur tidak ketika kita mendengar detik jam itu sedang berdetak. Kita bersyukur tidak dengan waktu yang Tuhan berikan. Ketika kita di dalam keheningan kita masih bisa mendengar suara jantung kita berdeguk. Bersyukurkah kita bahwa kita masih bisa bernafas. Bersyukurkah kita ketika kita menutup mata kita. Kita mendengar suara papa kita. Kita mendengarkan suara mama kita. Kita mendengarkan suara suami, istri, anak kita. Bersyukurkah kita untuk itu semua. Ketika kita menutup mata kita, mendengar suara radio. Bersyukurkah kita Tuhan masih memberikan kepada kita telinga untuk mendengar. Ketika kita berusaha menutup mata kita, bersyukurkah kita untuk mata yang Tuhan bisa berikan untuk melihat keindahan segala sesuatu. Teman-teman pada saat ini, sesudah teman-teman mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuliskan komen di bawah. Berkat Tuhan apa yang hari ini teman-teman syukuri. Atau mungkin selama satu minggu ini, teman-teman mungkin mengalami satu pemeliharaan Tuhan. Tidak harus mujijat, tidak harus mujijat. Tapi seperti teman-teman merasakan satu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Teman-teman boleh saksikan di dalam kolom komentar. Supaya apa yang teman-teman tuliskan itu, boleh menjadi berkat bagi teman-teman lain yang membacanya. Dan juga menjadi berkat buat saya yang membacanya. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Tuhan, Engkau ajar setiap kami pada saat ini. Bagaimana kami harus bersyukur. Tuhan ampuni kami. Kami seringkali lebih mudah untuk meragukan Tuhan. Kami lebih mudah bersungut-sungut kepada Tuhan ketimbang kami bersyukur di dalam segala hal. Karena itulah yang Kristus Yesus kehendaki bagi setiap kami. Tuhan tolonglah kami di dalam kelemahan biarlah Tuhan kau kuatkan kami. Di dalam keterbatasan kami, Engkau yang boleh menolongkan. Habamu berdoa Tuhan untuk setiap para penonton, para viewer yang melihat video ini. Habamu berdoa di tengah kesulitan mereka yang sedang terjadi. Tuhan, Engkau tolong mereka. Ajar mereka untuk melihat kisah salib menjadi kisah yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati kita. Sekian Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih.